Saya ini, Malaikat Ridwan, yang memiliki gagang telepon warna merah melulu. Sumpen, aku diberikan gagang telepon warna merah. Hemat kami, ada dua kemungkinan yang menimpa Mbah ini. Yang pertama, beliau mengalami gangguan ingatan atau pikun. Yang kedua, memang orang ini cari sensasi untuk viral. Kita tidak tahu motifnya. Apakah memang untuk mencari pengikut? Atau yang kedua, untuk viral semata dan sebagainya? Namun, jelas pernyataan yang kemudian disampaikan itu adalah keliru dan ini merupakan penyimpangan. Kalau misalkan dia pikun ya, atau gangguan ingatan, Hemat kami, ini tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang ini ketika berbicara sangat teruntun ya, Biasanya orang yang pikun itu satu dua kata kemudian langsung bengong. Dan dia susah mencerna kata-kata berikutnya yang akan disampaikan. Ini tidak ya, ikhwah. Dia menyampaikan dengan runtun. Kemudian, di kemudian hari, dia mengulang kembali kata-kata seperti itu. Bahkan, ada perintah kepada orang yang mempidiokan. Katanya, mohon untuk dipidio pernyataan ini. Karena ini datang langsung dari Malaikat Jibril dan Muhammad S.W. Kita akan langsung saja lihat bagaimana videonya. Dan kita akan saksikan bagaimana penyimpangannya. Dan dugaan kami ya, ikhwah. Yang di video, kemudian dia mempidiokan ini. Mereka bekerja sama. Entah siapa yang dibalik dari video itu. Apakah istrinya atau anaknya kita tidak tahu ya, ikhwah. Akan tetapi mereka di sini sekerja sama. Untuk meyakinkan orang yang melihatnya ya, ikhwah. Ini yang kemudian berbahaya. Baik, kami tampilkan ini untuk kehati-hatian dan kewaspadaan saja. Dan hebat kami, ini juga harus menjadi kehati-hatian bagi MUI. Supaya memanggil yang bersangkutan. Karena videonya itu sudah sangat viral. Ditonton 200 ribu kali lebih, ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana penyimpangan yang disampaikan ini. Silahkan ya, ikhwah. Nah, siapa ini datang ini? Malaikat Ridwan. Subhanallah. Baru kita mau ngomong. Tentang Nabi Muhammad sama Abah langsung datang. Malaikat Ridwan. Yang memiliki gagang telepon warna merah. Oh, warna merah. Sumpeng. Aku diberikan gagang telepon warna merah. Saudara. Surahdi al-Mahdi. Imam Mahdi. Tutup. Shalat syariat. Nah, kan. Perintah Nabi Muhammad juga begitu tadi. Jangan anggap remeh. Datang ketunjuk sama aku. Jangan anggap enteng. Jangan anggap sepilih. Manusia mengikuti manusia. Hmm. Malaikat Ridwan itu. Kalau manusia mengikuti manusia, dia, manusia itu sudah tidak berlantaskan keyakinan. Nah, di sini kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana mereka bekerja sama antara yang di video itu, kemudian yang memegang kamera untuk memvideo-kan kakek tersebut. Bahkan katanya, tadi juga ini datang ke aku. Pesannya sama. Bayangkan ya, Ikhwah. Nalaupun Nabi Muhammad. Nalaupun Malaikat Ridwan katanya. Ini kan kami greget, Kak, Ehwah. Kepada hal-hal yang semacam ini. Karena apa? Karena jelas ini penyimpangannya. Kita sangat gampang mendeteksi bahwa itu penyimpangan sangat mudah, Ya, Ikhwah. Ketika kita melihat kepada ayat susu Al-Quran atau kepada hadis Nabi SAW, kemudian pernyataannya ataupun ajarannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Al-Quran atau dalam kata lain menyimpang. Contoh misalkan, Malaikat Ridwan memberikan gagang telepon yang warna merah. Nah, ini jelas keliru, Ya, Ikhwah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Al-Quran sudah dinyatakan oleh Allah SWT, yang namanya Malaikat itu, لا يأسون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمارون. لا يأسون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمارون. Sesungguhnya, para Malaikat Allah SWT itu tidak melaksanakan kemahusiatan, tidak melanggar apa yang kemudian Allah perintahkan, dan ketika Malaikat itu diperintah oleh Allah SWT, mereka tidak akan menolaknya. Artinya, Allah SWT perintahkan Malaikat, maka Malaikat langsung melaksanakannya. Nah, Ikhwah Bila, ketika Bapak ini diberikan hadiah oleh Malaikat Ridwan, yakni dengan gagang telepon warna merah, berarti dalam hal ini, Malaikat Ridwan temenan dekat dengan kakek ini, Ya, Ikhwah. Bayangkan, sakin dekatnya, Malaikat memberikan hadiah gagang telepon yang warna merah. Kan ini keliru, Ya, Ikhwah. Malaikat tidak akan melaksanakan apa yang kemudian dia kehendaki, kecuali Allah yang perintahkan, kemudian Malaikat melaksanakannya. Dan kakek ini sangat jelas mengarang cerita tentang Malaikat Ridwan yang memberikan gagang telepon berwarna merah itu. Lalu kemudian, berbicara dengan Nabi Muhammad melalui telepon. Bayangkan, Ya, Ikhwah. Ini kan sudah penyimpangan-penyimpangan yang amat nyata. Maka, sejatinya, kita sangat mudah untuk menentukan bahwa pernyataan ini menyimpang atau tidaknya. Maka, kita melihat kepada ayat susu Al-Quran Al-Gharim terkait daripada penyimpangannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh kakek ini. Ini tambah menarik saja. Tadkalah kakek ini didatangi oleh dua orang yang siap untuk dibayakan. Bahkan, dua orang ini siap-siap untuk menjadi murid kakek ini. Berarti, dalam kata lain, orang ini adalah pengikut kakek ini. Sangat berbahaya sekali, Ya, Ikhwah. Ketika kakek ini berkata seperti itu, kemudian banyak pengikutnya. Ada pengikutnya. Salah satunya, ada dua orang ini yang kemudian ingin dibayakan, Ya, Ikhwah. Kemudian, kakek ini mempertontonkan, katanya, menelpon Malaikat Jibril dan menelpon Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana videonya. Silakan, Ya, Ikhwah. Menelima dua tamu terhormat di Residen Bayangkara. Saya ini Malaikat Jibril. Saudara harus mampu untuk membangun manusia yang bermutu dan berbobot. Yang disebut umat kemanusiaan. Sampai nampak, Nabi Muhammad SAW. Terpenggayu, Kakit. Saudara harus mampu menjadi manusia yang berpancasila. Manusia yang pancaselais sedati. Pancaselais. Manusia yang bermutu dan berbobot dalam hidup. Karena saudara yang diharap untuk menyampaikan kebenaran dan hakiki. Tolong Ratu Adil untuk beli foto. Yang penting sekali ini. Sudah direkam ini. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Baik. Ini sangat lucu, Ya, Ikhwah. Ketika kakek ini sedang nelfon, sedang asik-asik nelfon dengan Malaikat Jibril. Kemudian dia membuka matanya dan memerintahkan kepada yang memegang HP itu, yang mempideokan dan menyebutnya Ratu Adil, katanya. Ratu Adil. Subhanallah. Seadil bagaimana? Begitu ya. Wahai Ratu Adil, tolong untuk memfoto percakapan ini. Sebetulnya bukan memfoto ya, tetapi memvideokan. Begitu ya. Ratu Adil untuk beli foto. Yang penting sekali ini. Sudah direkam ini. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan Ratu Adilnya disini menjawab, Ya, ini sudah di video. Kata kakek ini, ini karena sangat penting, luar biasa. Dan malaikat Jibril itu memberikan pesan agar manusia menjadi pancasilais begitu ya. Sampai begitunya kakek ini mengerang cerita. Dan disana ya, ada dua orang yang kemudian duduk-duduk melihat kakek ini, apakah memang itu adalah mulidnya atau yang ingin dibayakan, tetapi lagi-lagi kakek ini mengatakan Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyimpangan. Jelas penyimpangan ikhlah. Dan videonya sudah viral. Semoga ini yang memvideokan karena hemat kami mungkin lebih muda daripada kakek ini agar secepatnya untuk membuat klarifikasi dan permohonan maaf. Wabah khususnya kepada umat muslim. Karena apa? Karena ini adalah pernyataan yang sangat menyimpang kemudian sangat keliru. Kasian kepada keluarga saudari. Kasian Abah ini sudah sepuh. Mungkin tidak akan seperti ini kalau misalkan tidak dipideokan. Biarkan mau berkata apapun, silahkan. Bebas kalau misalkan tidak dipiralkan. Tidak dipideokan. Karena ini sudah dipiralkan ya ikhwah. Kemudian kami juga merasa tergerak untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang keliru ini. Baik, Mungkin itu dipilih yang kami sampaikan. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang sebacam ini dan kuatkan akhidah. Pelajari dinul islam dengan baik. Maka insya Allah kita semua ada di dalam iman dan ilmu. Ilmu yang insya Allah memandu kita semakin dekat dengan Allah SWT. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan kelebihan. Abul Quli Hazal Al-Faminih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!